Persatuan Bulutangki seluruh Indonesia PBSI menyatakan kekecewaan sangat mendalam atas kesalahan perhitungan yang dilakukan BWF Kesalahan perhitungan yang dilakukan BWF secara langsung tidak hanya merugikan pasangan Indonesia khususnya Bagas Molana Muhammad Sibul Fikri Tetapi juga seluruh pasangan yang bertarung di Rotuparis 2024, kata Sekretaris PPPPSI Menurut Fadil, kebijakan tersebut membunuh fair play dan semangat luhur Olimpiade Dampak dari kesalahan hitung Rotuparis dari BWF berakibat sangat fatal Ganda putera Perancis Ronan Lubar Lucas Corvy bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 Meski dari peringkat kualifikasi, sebenarnya mereka tidak lolos Labar Corvy akhirnya bisa berlaga di Olimpiade Paris 2024 Sebab banding yang mereka ajukan ke pengadilan abiditasi olahraga CIS resmi dikabulkan Pada mulanya, Labar Corvy berada dalam zona lolos ke Olimpiade Tetapi, BWF lalu merevisi kesalahan hitungannya dan membuat rekan senegara mereka Christoph Popov, Thomas Junior Popov Memiliki poin lebih baik ketimbang Labar Corvy Akhirnya, Popov bersaudara ada di peringkat 37 Sedangkan Labar Corvy berada di posisi 38 Jadi, yang dinyatakan lolos ke Olimpiade adalah Popov bersaudara Bukan Labar Corvy Hal ini membuat Labar Corvy geram Mereka lantas menggugat BWF ke Chas Hasilnya Chas mengabulkan tututan Labar Corvy Dan membuat mereka bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 Jadi, untuk pertama kali dalam sejarah Olimpiade Jumlah kontestan sektor ganda putra menjadi 17 pasangan Oleh karena itu, 3 grup akan berisikan 4 pasangan Sedangkan 1 grup bakal berisikan 5 pasangan Jika nanti fajarian ke grup itu yang berisikan 5 pasangan Maka mereka akan bertanding 4 kali di fase grup Ini sangat merugikan karena ada penambahan satu pertandingan Kata Fadil Selain itu, kesalahan perhitungan poin ini juga menimpa pasangan Indonesia lainnya Bagas Fikri Salah satu contohnya saat diajang badminton Asia 2024 Bagas Fikri menjadi unggulan 8 dalam hitungan baru Padahal, pada mulanya Bagas Fikri berada di Sidat 9 Posisi Bagas Fikri yang dikejar alih-alih mengejar membuat tekanan kepada mereka menjadi lebih kuat Pada ajang itu, Bagas Fikri kalah di babak pertama PBSC lanjut Fadil akan segera berkirim surat ke BWF untuk menyikapi situasi ini PBSC secara keras akan meminta pertanggung jawaban BWF Bagaimana menarik kalian guys? Salam kabar tim Terima kasih telah menonton